Kecelakan Kereta Api Sancaka 2018 adalah sebuah peristiwa tabrakan yang dialami oleh Kereta Api Sancaka yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat di KM215-8 Lintas, Sambirujo, Mantingan, Ngawi Kecelakan ini merupakan salah satu kecelakaan kereta api tragis yang menyebabkan 5 unit sarana perkereta api yang milik PT KAI rusak parah AKP Rugimin, Kepala Satuan Lalu Lintas, Polres Ngawi mengatakan bahwa sebelum kecelakaan kereta berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Surabaya, Kuban Pada saat mencapai lokasi kejadian, melintaslah truk trailer di perlintasan sebidang liar tanpa pelang pintu desa Sambirujo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur Oleh karena jarak kereta sudah terlalu dekat dengan truk trailer tersebut, terjadi tabrakan kereta api tersebut dengan truk trailer tepat pada sisi sampingnya Akibatnya lokomotif yang menarik kereta api tersebut terguling ke kiri dan menabrak mobil Toyota Avanza yang sedang berparkir beberapa meter dari lokasi kejadian Diikuti oleh kereta di belakangnya Sopir truk trailer mengaku, truk trailer yang digunikannya mengangkut bantaran rel untuk proyek jalur ganda lintas Solo Balapan Madiun Begitu selesai menurunkan bantaran tersebut, ia mencoba memutar haluannya untuk kembali Tetapi pada saat menyeberang perlintasan sebidang liar tersebut, truknya mengalami monggok di tengah perlintasan Sehingga pada saat ia melihat ada kereta api mendakat, ia mencoba keluar untuk menyelamatkan diri Sopir truk trailer ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan ini pada 7 April 2018 Kejadian ini juga merewaskan dua orang, yakni Mustafa, selaku masinis dan seorang pekerja proyek jalur ganda Solo Balapan Madiun Masinis Mustafa dimakamkan di kampung halamanya di Kabupaten Madiun dengan meninggalkan seorang istri dan anaknya yang masih balita Selain itu, kerusakan parah terjadi pada lokomotif CC-201-8349 yang menarik kereta api sencaka saat itu Lokomotif tersebut bukan salah satu dari dua lokomotif CC-201 yang memiliki bentuk hidung miring seperti CC-203 di Pulau Jawa Kerusakan juga terjadi pada satu unit kereta pembangkit dan tiga kereta eksekutif yang ikut anjrok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.